Bupati Puncak Wilhelm Wandik memberikan bantuan untuk pembangunan gereja GBGP Kristus Imam Besar Kota Raja yang langsung diresmikan oleh Bupati dan Wali Kota Jayapura. Kerinduan warga Jemaat Gereja Betel Penta Kosta di Tanah Papua, Jemaat Kristus Iman Besar Sigomong Kota Raja selama 34 tahun yakni sejak tahun 1986 untuk mendapatkan gereja yang permanen guna menunjang pelayanan mereka akhirnya tercapai setelah Tuhan mengutus salah satu hambanya yaitu Bupati Puncak Wilhelm Wandik yang dengan tulus membantu pembangunan gereja hingga minggu siang diresmikan oleh Bupati dan Wali Kota Jayapura. Bupati Wilhelm Wandik saat usai mengikuti ibadah peresmian gedung gereja mengatakan gedung gereja yang telah diresmikan merupakan doa dari para jemaat yang telah sekian lama bergumul. Ini adalah doa dari jemaat Imam Kristus Kota Raja yang dimana selama ini bergumul sehingga kebetulan saya ada di dalam kompleks jemaat di sini. Lalu ini kami mendapatkan suatu diberi kesempatan oleh jemaat di sini diminta untuk membangun gereja ini dan kami ada selama ini sudah hampir cukup lama di sini sudah ada 10 tahun di tempat ini lalu gereja ini cukup perlu dilihat dan kebetulan saya ada di dalam dalam gereja mua ini maka sebagai anak gereja perlu melihat dan perlu menangani sehingga kami membangun sampai di sini hari ini selesai dan puji Tuhan bisa membangun yang baik. Wilhelm menambahkan tujuan dari pembangunan gereja ini untuk melakukan pembinaan rohani secara luas serta melakukan pelayanan dimanapun tidak hanya membangun secara fisik tetapi lebih dari itu untuk melayani jemaat. Sementara itu Wakil Ketua Sinode II GPGP di Tanah Papua Pendeta Otniel Karubaba mewakili sinode menyampaikan ungkapan syukur karena pembangunan gereja ini merupakan pergumulan yang begitu lama yakni dari tahun 1986 Tuhan memutus hambanya dari sudah dikatakan banyak orang punya keinginan membangun tapi tidak ada yang bisa sampai ini adalah berkat pergumulan panjang dari pembala dan Tuhan menggarakkan hambanya Bapak Bupati puncak oleh wanjik untuk membangun ini sehingga bagi kami hari ini tercatat gedung ini menjadi aset Sinode II GPGP di Tanah Papua Dalam peresmian tersebut dihadiri oleh warga jemaat GBGP klasis kota Jayapura yang begitu antusias menyambut peresmian tersebut mulai dari Jayapura hingga Wayena Dalam kesempatan tersebut Bupati menyerahkan kunci ke pihak jemaat dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan ibadah perdana di gereja Kornelia Budumi, INIS Jayapura melaporkan Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam INIS Papua hari ini mewakili seluruh kerebat redaksi yang bertugas Saya Prisilya mohon pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang dan sampai jumpa Saya Andro Kalakmabin Halo saya Noela Hai saya Nopusa Samu Saya dokontologi Saya senang bangga dan siap Saya siap mensukseskan Siap mensukseskan Dan saya sangat siap untuk mendukung PON 20 Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020 Di Tanah Papua 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 Ayokan Ayokan Ayokan